eh ini deh, itu yang apa itu, saya kan punya temen yang anaknya dibunuh gitu loh yang sudah dead sama Miss Yuni iya, iya itu saya suruh bantu maksudnya untuk menyuarakan meminta bantuan ke Miss Yuni gitu loh menyuarakan gitu iya ini anaknya ada, apa itu, mbaknya ada, ada tiga apa, WAnya ada, saya nanti alokasi di gimana oh siap, 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 soalnya dia sudah nyari saya tapi saya kehilangan nomornya mbak iya, saya yang nyuruh dia, siapa tau Miss Yuni bisa membantu gitu loh oh syukur Alhamdulillah, berarti sama mendengarkan live saya Alhamdulillah iya, iya, tiap hari saya mendengarkan Miss Yuni, makanya saya, maksudnya saya tau gitu terus itu hari kan dia terus bingung-bingung gitu mikirnya anaknya kok empat bulan yang lalu dibunuh gitu oke, boleh nggak ceritain sedikit, ada apa sih sebenernya? orang mana? saya sendiri orang Subang, kalau saya sendiri belum tahu persis ya cuma apa itu, kenal di Facebook gitu loh nanti apakah aku kasih nomor teleponnya gitu ya Miss? oh, wah, jadi anaknya dibunuh sudah empat bulan? iya, katanya iya, terus nggak ada laporan nggak ada apa? sudah dilaporkan, sudah masuk TV, cuma nggak ada ke depannya itu nggak ada kabar gitu loh oh, sudah masuk TV tapi nggak ada penanganannya? iya, iya, gitu katanya waduh, jadi sebenernya sudah viral tapi nggak ada yang turun tangan langsung gitu nggak ada ya? iya, 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 iya sudah viral tapi tidak ada yang turun tangan, siap, siap, siap iya, 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 iya katanya di TikTok sudah ketangkep, bener nggak sih? oh, saya kurang tahu saya nggak punya TikTok nggak punya TikTok, oke iya, 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 iya orangnya intok sama saya terus aku bilang suruh dia dihubungi Miss Yuni sekarang aku bilang gitu, itu Miss Yuni live, saya bilang gitu iya, 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 iya atau yang telepon-telpon saya ini pakai nomor Indonesia ini ya? iya, 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 iya oh, 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 oh oke, oke, dia hubungi saya berkali-kali ini berarti? mungkin iya, iya yang aktif nomor yang ini ya, yang 44 ini ya oh, ini, ini, ini ini, oh, sudah, sudah sudah, sudah sudah, sudah oke, siap, siap, siap oke, makasih, makasih oke, Assalamualaikum halo halo Assalamualaikum walaikumsalam iya sayang, sorry, sorry, kamu yang sorry, anakmu sudah meninggal dunia, bener gak? iya bener mis oke, kan sudah viral kemana-mana nih sayang, memangnya gak ada yang menanganin gak ada mis, makanya saya minta tolong kemarin ada temen yang nyarangin suruh minta tolong, coba kamu speak up misalnya ada 4 bulan juga, misalnya itu ada tanda-tanda ibunya pembunuh itu, mantan suami saya itu melindungi dia, misalnya ada bukti-bukinya juga cuman tim polisi sampai saya ngadu ke KPAI itu malahan ngomong gini polisinya, kenapa sih bu, harus ngadu ke KPAI, kenapa gak ke Polres dulu, semacam saya menangkap sumber polisi itu karena seorang gak punya, itu jadi kayak gini makanya saya ada yang nyarangin, tolong minta tolong, saya juga matang TKW, mis, di Taiwan kemarin 2017 sampai 2020 ini juga mau ke Hongkong tadinya cuman kan karena ada pasus ini, jadi saya di cancel, gak jadi, mis kok bisa anakmu siapa yang membunuh boleh gak ceritain kronologinya terus ini saya ambil gimana, kamu orang mama ini, sebenar sayang, sebenar karena saya rekam, ini yakin ya, bukan palsu ya iya, berita asli, mis bener-bener, bukan huak saya juga bener trauma banget, mis sampai sekarang itu gak percaya kalau bakal terjadi seperti itu, gitu kamu orang mana, sayang? kalau boleh tahu, namamu siapa? saya orang Indra Mayu, namanya Yonis Tiawati ex-Taiwan, dulu pernah kerja di Kausium dari 2020 halo, sayang halo sinyalnya kurang bagus ya, mbak ya sabar ya sabar merinding saya sebenarnya ya sangat merinding sekali saya gak tahu harus ngomong apa sebentar ya, mungkin karena karena apa ya sinyalnya kurang bagus ya oke halo sayang halo ya mis, ya pakai orang Indra pengennya HP satu lagi rusak ya oh iya sayang gimana iya begitu nih jadi gimana saya tuh pengen memperjuangkan ini ada Jepais itu pasien banget mis, itu diindipin untuk meninggal gimana boleh gak ceritakan bagaimana kronologinya sayang kronologinya kan saya habis pernah musibah nenek saya meninggal terus saya pulang ke Indra Mayu disitu suami saya tuh Hermawan kan dia guru SD itu mis, honorer dia kalau ayahnya kan udah PNS gitu ya dia kan keluarga yang berpedidikan nah saya kan tadinya kan gak mau nikah juga mau berangkat jadi TKW lagi terus kan dia kan semacam kayak siap hari datang maksa udah kamu nikah sama saya jangan mempermainkan perasaan saya gini-gini gitu mis akhirnya dia itu karena punya guru spiritual ya kayak gitu kayak kasusnya juga mis jadi dia ngeliat saya manan TKW dia itu pengen istilahnya pengen ngambil keuntungan dari saya kan akhirnya dia pakai pengasian atau apa segala saya tuh seperti kayak diipnotis menurut sama dia mis akhirnya saya di situ kan sama anak saya anak saya tiga terus anak saya yang dua itu ikut sama bibi saya saya turun sama ya dia Pak Is itu kan baru umur 20 bulan tuh mis lagi dibunuh saya sama dia kesitu dengan iming-iming dia bilang kamu datang kesini dulu ntar saya anterin ke PT dari Subang ke Jakarta saya anterin kata saya tuh gak tega sama kamu saya kasihan sama kamu dia bilang gitu mau kasih kado spesial buat kamu sama Pak Is saya lima hari disitu anak saya tuh mis dibunuh saya tuh disuruh ke warung beli semi rambut pas datang lagi sama di Pempres ya pas datang lagi tuh anak saya tuh ditaruh di pojokan udah kayak kucing dia di depan pintu ngalangin saya jalan akhirnya dia bilang gini tuh anak kamu BAB udah aku bersihin gak tadi ya gitu aku mau telepon ibuku dulu yang jadi TKW di Arab dia pergi bawa motor saya pas saya masuk bersihin anak saya anak saya tuh udah sekarat mis saya bawa ke Bidan itu udah gak tolong lagi diapain anakmu diapain sayang ya hasil otopsi itu hasilnya si dede itu diinjek-injek nih sampai perutnya ususnya itu hancur gitu di dalamnya itu emang ada tanda penganiayaan wah anak saya juga udah pucat nih waktu saya datang itu udah pucat saya juga kaget orang anak sehat walafiat gitu mis banyak bukti-buktinya gitu udah dia juga sempet tuh habis bunuh anak saya dia ngechat gini tolong jangan laporin saya saya bener-bener cinta sama kamu pengen bener-bener sama kamu dia bilang gitu kan akhirnya kan saya dengan tujuan biar dia balik lagi biar dia mau nyerahin jadi kan saya bilang yaudah anak saya gak jadi meninggal kok masih bisa ditolong akhirnya tapi tetap dia kabur mis cuman ibunya dia itu melindungi dia itu yang diharap keluarga dia tuh bener-bener istilahnya ngedukung sama penglarian dia sampai 4 bulan ini belum kena dia jadi belum kena kalau viral nih kalau viral nih fotonya bisa gak dikirimkan ke saya iya ini polisi juga banyak jadi istilahnya tuh sebenernya ini larinya gak jauh-jauhin ini karena makhlum itu masih pertanda terus dateng ke neneknya sama ke kakaknya almarhum kan bagus nih dateng dia dateng tuh minta pertolongan almarhum narik-narik tangan terus bawanya kan ke hutan yang di belakang rumah dia tuh di Indramayu di hutan Sikamurang nah itu masih pertanda disitu larinya kesini sedangkan warga-warga situ kepala desa situ tuh menutupi semua jadi si Hermewan itu disitu anak bapaknya jadi guru itu dia disegani gitu sama warga-warga situ jadi seakan-akan orang-orang yang melihat dia pernah tetap buka sama dia dia kan pernah kelihatan sama orang-orang sekitar situ juga lagi beli serabi ada yang bilang si Hermewan lagi beli itu mis lagi beli apa tapi orang-orang pada menutup mata gitu sama kasih ini gak perlu kemudian seakan-akan gak mau terbawa padahal gak sering oke sayang oke sayang sebentar 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 soalnya disitu lagi Aldan nih selesai Aldan tak telepon ya selesai Aldan tak telepon ya selesai Aldan tak telepon saya gak bisa ngomong gak belum tahu secara lengkap ceritanya tapi ini lagi-lakinya kalau di Bigo kan gak boleh nunjukin ya kalau di Bigo kan gak boleh nunjukin itu ya katanya takutnya dispam ya jadi saya gak ngeliatin di Bigo ya jadi saya cuman ngeliatin di Youtube aja bahwa ini laki-lakinya yang telah membunuh anaknya cuman saya kurang tahu apakah anak ini anaknya dia atau atau anak bawaan jadi mbaknya ini adalah mantan TKW mbaknya ini mantan TKW saya kurang tahu masih belum jelas ceritanya karena di Indonesia masih azan Jumat ya Jumatan ya jadi saya tidak ingin saya tidak ingin mengganggu dan sangat tidak pantas ada orang azan kita ngoceh-ngoceh ngomong-ngomong dan bahkan kita nangis semoga ini dari Subang ya kantor polisi Subang nih apakah benar anak orang kaya itu tebal hukum apa benar anak orang kaya itu bisa dilindungi di hutan sana mungkin takut warganya diancam jadi buat mbaknya yang dijanjiin nikah sama laki-laki apalagi kamu sudah punya anak saya tidak bisa ngomong saya tidak bisa ngomong saya belum tahu cerita lengkapnya hati saya sudah sudah hancur ya bagaimana perasaan seorang ibu 20 bulan ya umurnya masih 20 bulan ya melihat anaknya diinjek-injek dan khususnya merodol saya tidak tahu harus ngomong apa ya saya tidak mau saya tidak mau bagaimana bagaimana jadi saya tidak tahu harus ngomong apa dan bagaimana mbak saya tidak tidak sanggup nih saya saya kecewa sekali karena bapaknya seorang PNS benar enggak sih kalau bapaknya PNS maka anaknya akan akan terhindar dari 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 tekanan ya emaknya TKW emaknya guru iya emg saya masih belum bisa ngomong ya semoga pak Suria mbak Yuni bisa bantu iya mbak kita sudah siap bantu kok kalau memang tidak ada yang nanganin kita sudah siap bantu cuman seorang guru masa sekuat itu ya kita buktikan aja mbak nyatanya sudah 4 bulan berlalu enggak ketangkep iya kan si Farouk aja si Farouk aja yang bersembunyi di mana-mana polda jatim langsung loh sergap loh apa iya ini orang enggak bisa ketemu hai kongnya oh saya seorang dan saya seorang dan ini seorang dan seorang yang berubah jadi dari hari ini saya seorang dan ini GUAR у orang lainnya dia masih belum menemukan kamu sudah lihat terutama saya ya kita kita sebagai orang Indonesia dan kita sebagai mantan kita belajar ya ini bagaimana dan seperti apa kalau tidak ayah kembali Terima kasih telah menonton! 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 Tessman Finders Masih ada perhubungan yang diperlukan, tapi diberi membeli perhubungan. Kemudian ke Indonesia. Jadi, ini adalah... ...kuji. Employer memberi perhubungan, tapi diberi membeli perhubungan. Tunggu dulu ya Mbak, lagi ngecek. Anaknya lagi ujian ini. Ini adalah pula-pula-pula. Ini adalah pula-pula. Saya tidak membeli perhubungan, penghantaran, diperlukan, 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 diperlukan. Saya berharap dapat mengecek pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula. Saya perlu dapat melakukannya dari keluarga ke Indonesia. Terima kasih banyak. Mbak, tidak ada diperlukan. Ini adalah pula-pula-pula, pula-pula-pula. Saya banyak-beta. Lepang-beta. Ini adalah pula-pula. Saya tidak terlalu apa-beta. Ini juga berhubungan. Ini bukan dan lainnya, ini maaf. Sama-tunggu dulu. Tak, itu saja. Anak saya Karena anak saya Lagi banyak data Ini karena banyak mbak-mbaknya ya Pulang Indonesia Dan banyak pertanyaan dari majikan Oh sorry Banyak pertanyaan dari imigrasi Makanya sekarang banyak sekali Agent-agent tidak mau terima terminitan ya Ini aja pertanyaan dari imigrasi Banyak sekali mbak 26 pertanyaan dari imigrasi Jadi anak saya nanyain Mami ini gimana Mami ini seperti apa Bagaimana bisa imigrasi Jadi anak saya lagi belajar Ini jawab pertanyaan imigrasi Dan pertanyaan imigrasi ditanyakan pada anak saya Anak saya menjawab Karena tahu sendiri anak saya tidak bisa bahasa Indonesia Anak saya Saya bukan Yuli mbak Saya Uni Saya bukan Yuli ya Saya Uni Jadi anak saya minta bantuan Untuk Jadi ditanya ini Pernah melakukan ini Meningga suruh cari koko Thomas mbak Sorry Karena banyak majikan nih Iya bener mbak Waktunya Untuk Untuk istirahat sih Sebentar lagi saya istirahat Soalnya batuk saya Masih belum berkurang ya Jadi buat teman-teman Berusaha untuk digaris finish Dan saya akan melanjutkan lagi Sekitar jam 3 Ntar ya Untuk menelpon mbaknya ini Jadi tunggu saya jam 3 Biar selesai jumatan aja mbak Semuanya sama mbak Akun saya adalah Uni TKW Hongkong Jadi semuanya Uni TKW Hongkong Jadi Miss Uni saya Bulan 8 mau cari majikan Silahkan mbak Woi Miss Uni telpon lagi Ayo Saya mau istirahat Minum obat mbak Jadi sebenernya Telepon sudah banyak yang masuk nih Tapi saya harus Istirahat dulu Minum obat Karena suami saya Sudah menunggu Jadi Saya Sebentar ya Jadi jam 3 Saya live ya Membahas mbaknya yang ini Oke mbak Jam 2 saya telpon sampein ya Jam 2 sampein Sampein saya telpon ya Kamu buktikan sama saya Kalau Ibunya itu mengatakan yang kasar Kiriminkan saya Jadi kita viralin aja deh Kita viralin Semuanya kirimin ke saya Saya akan update dan Katanya sudah ada yang nanganin dari youtuber Tapi kok gak ada ya Bulan 12 2022 Tapi sampai sekarang belum ada penanganan Kasihkan ke saya semua datanya Jadi sebenernya sudah viral nih mbak ya Dari 2022 Tapi tidak ditangani Jadi Buat teman-teman di luar sana Terima kasih Yang sudah membagikan nomor saya Pada teman-teman di luar sana Tunggu saya live jam 3 Aku bulan 2 cari majikan Miss pingin jagat Tuyul kecil Siap 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 Oke Jadi buat teman-teman di luar sana Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih Kita tunggu live-nya jam 3 Sambil ibunya Ngumulin bukti-buktinya ke saya Biar kita bisa expose Dan semoga Ada orang Ada pihak yang Atas Karena kan kita selalu punya kunci ya Saya itu dari Belanda itu punya kunci 3 Viral Uang Tekanan Dari atasan Jadi Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih sekali Buat teman-teman di luar sana Baru bangun Oke Miss aku tunggu ya Jadi Bantu doa aja Saya itu dapat komentar Setiap kali selesai live Itu dari mbak Nia Margaret ya Terima kasih sekali Comment engine Dengan Non-stop Sampai saya itu Nggak pernah lihat komen Jadinya lihat komen Udah viral Ternyata beritanya Hanya viral sebentar saja Betul mbak Jadi viralnya itu Cuman sebentar Dan tidak ada yang menanganin Jadi viral banget Tapi belum Belum ditanganin Ini ibunya sendiri yang telepon ya Jadi kalau kalian bilang Pelakunya sudah ditangkap Ternyata belum ditangkap Agen Miss ini apa Bulan 10 Finish Oke saya tunggu mbak Kalau finish Telepon saya langsung Jadi harus dikawal Miss Betul Jadi Dengan pengalaman dari Faruk ini Kita bisa memetik bahwa Langsung cari Yang atas ya mbak ya Jadi langsung Pak Martin aja Biar langsung turun Dan mencari Apakah benar ini Seorang guru Bapaknya seorang guru Dan Ibunya seorang TKW Arab Enaknya bisa lepas dari Tanggung jawab Di penjara ya Jadi Buat para-para mafia Saya tahu Anda mungkin Membenci saya Bantu saya doa Agar saya diberikan umur panjang Agar saya bisa melihat kalian Merasakan karma kalian Jadi itu aja dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Dan terima kasih Sampai ketemu lagi teman-teman Jadi stay terus Dan bye-bye